Hai eh kawan-kawan semua dimanapun berada saya baru saja beli ini namanya main box 12s ini saya baru beli tadi dengan kisaran harga sejuta 600 ya di ini di dalam kotaknya ada ini sebagai test point untuk ordernya ini di sini ada isinya ada bracket bracket untuk kita pasangkan di yang pasangkan disini baru isinya disini ada ini adapter 24 volt ya 24 volt dan ada satu lagi isinya ini ada poe gigabit ini termasuk udah lumayan ya gigabit ini jadi sini ada lubang itu ulangnya ini lubang lainnya jadi tamo setting ini sebagai asks point tangkapan HP ya untuk set untuk poceran biar sinyalnya bisa lebih jauh ditaruh di luar di tiang untuk tinggi-tinggi 15 meter aja udah cukup kalau ketinggian dia bisa plus bisa kurang bagus lebih baik di tinggi-tinggi standar aja di 15 meter oke 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 kita coba settingnya baik selanjutnya kita akan setting ini pertama kita pasangkan ke lubang lainnya ya oke ini lubang TOE nya ini sampai kita turut ya sampai berbunyi dua kali ya biasanya ini kita pasang di dalam laptop langsung lalu kita buka aplikasi windbox ya oh malam-malam Hai semuanya mungkin sudah tahu selanjutnya kita buka aplikasi ke windbox ya semua pasti di sini kita klik makadres dengan kode loginnya admin passwordnya kosong baru kita konek hai hai oke di sini kita untuk menghapus semua setiap standar kita hapus dulu dengan klik Remark of Vibration kemudian 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 kita kemudian kemudian kita kemudian Wilan Wilan kita aktifkan setelah Wilan kita aktifkan kita buka kita beri IP dulu ya kita beli IP address atau sesuaikan dengan IP hotspot kita dari P1 mengurangasi aku Hei ini saya beri ke contoh 192penesan 8.1 1.1 titik 20 gops Hai IPAnk רךnya persones kita bikin sı kemudian kita menunggu klik ke kliknya kita aktifkan lain kemudian kita potnya kita hidupkan kita kita tambah wilayah satu baru kita tambah lagi di sini atau satunya kita hidupkan ini dia akan keluar ya hai oke kemudian kita panikkan lagi Hai nih kita jangan kemudian kita buka menu titikannya kita cari wireless disini modenya kita ganti menjadi ap-break the band-nya kita buat ini aja udah bisa channel kewetnya kita pakai channel with 23hz dan frekuensinya ini kita bisa pilih yang mana tergantung lokasi kita kalau bisa cari yang kosong ya Oke kita bikin aja baru DC ID nya ini kita bisa berganti dengan sesuai yang kita inginkan untuk namanya contoh kita bikin disini oh namanya eh sleep tonal voucher disini radionimnya kita bikin ap voucher virus protokolnya kita bikin tetap aneh antena gainnya kita bikin disini kita bisa buat di 27 ya selanjutnya kita cari menu disini tx power tx power ini kita bikin di real-right ini kita ganti juga di 27 dbm disini sudah jadi untuk settingnya kita bisa lihat disini ada nama wifi sektoral voucher nah ini dia yang baru saya buat sektoral voucher kita coba saja disini statusnya kalau s karena belum ada yang terhubung kosong kita coba saja untuk mengkonekannya dulu ya kita tes dengan sektoral voucher terlihat sendiri disini statusnya jadi rs berarti kita sudah connect ke access point ini tadi disini sudah ada kebaca di registration kemudian untuk settingan selanjutnya ini sudah bisa dipakai ya cuma kita untuk melengkapi fitur-fiturnya kita bisa mengaktifkan seperti dihcp clientnya kita tambahkan di bridge 1 oke disini IP addressnya masih kosong karena kan ini belum terhubung ke internet jadi masih kosong kalau dia sudah internet dia biasanya dapat dhcp dari IP password tadi kemudian kita bisa mengaktifkan DNS DNS kita aktifkan allow remote requestnya tinggal oke oke sudah siap kita bisa mengganti identity ya identity ini dia kita contohkan disini disini identitinya nukotik kita masuk kita ganti kita buat nama disini ap man box s 12 s oke kita bisa cek lagi pasnya sudah berubah oh belum berubah maaf mungkin ada yang salah kita cek sistem identity kita hapus ap mantop 12s apply oke oke kita cek lagi ya sudah berubah oke disini sudah berubah oke mungkin menjadi ap mantop 12s oke teman-teman semuanya kalau ada yang serang mau dikoreksi sekian ap tadi setting ap mainbox 12s semoga bermanfaat terima kasih kita buka aplikasi winbox kita klik makadres dengan kode loginnya admin passwordnya kosong lalu kita connect oke di sini kita untuk menghapus semua setimen standar kita hapus dulu dengan klik kemudian kita klik wilan kita aktifkan setelah wilan kita aktifkan kita buka kita beri IP dulu ya kita beli IP adres kita sesuaikan dengan IP hotspot kita sendiri ya kita ini saya berikan contoh 192.168.211.20 kemudian kita kemudian kita preview kita kita aktifkan apply oke kemudian kita portnya kita hidupkan kita tambah wilan 1 oke baru kita tambah lagi disini enter 1 nya kita hidupkan oke ini dia akan keluar ya oke oke kemudian kita panikkan lagi ini kita jangan kemudian kita buka menu jenisnya kita cari wireless disini modelnya kita ganti menjadi ap break band nya kita buat ini aja udah bisa channel weight nya kita pakai channel weight 223 dan frekuensinya ini kita bisa pilih frekuensi yang mana tergantung lokasi kita kalau bisa cari yang kosong ya oke kita bikin aja baru untuk shape ID nya ini kita bisa ganti dengan sesuai yang kita inginkan untuk namanya contoh kita bikin disini namanya seks seks tonal voucher disini radio name nya kita bikin ap voucher run oke virus protokol nya kita bikin tetap ini antena gain nya kita bikin disini kita bisa buat di 27 ya oke selanjutnya kita cari menu disini tx power backtower ini kita bikin di mari aright dan ini kita ganti juga di 27 dbm ya apply oke disini sudah jadi untuk settingan nya kita bisa lihat disini ada nama wifi sektoral voucher nah ini dia yang baru saya buat sektoral voucher kita coba saja disini statusnya selanjutnya kalau s karena belum ada yang terhubung kosong kita coba saja untuk mengkonekkan yang dulu ya kita tes dengan sektoral voucher terlihat sendiri disini statusnya jadi rs ya berarti kita sudah connect ke access point ini tadi nah disini sudah ada kebaca di registrasi untuk settingan selanjutnya ini sudah bisa dipakai ya cuma kita untuk melengkapi fitur-fiturnya kita bisa mengaktifkan seperti DHCP client kita tambahkan di bridge 1 oke disini IP addressnya masih kosong karena kan ini belum terhubung ke internet ya ini masih kosong kalau dia udah internet dia biasanya dapat DHCP dari IP password tadi kemudian kita bisa mengaktifkan DNS DNS kita aktifkan allow remote request nya oke oke sudah siap kita bisa mengganti identity ya identity ini dia kita contohkan disini disini titiknya niprotik kita masuk dan kita ganti kita buat nama disini ap man box box s 12 s oke kita bisa cek lagi apakah sudah berubah oh belum berubah mungkin ada yang salah kita cek system identity ini kita hapus ap 12 s apply oke oke kita cek lagi ya sudah sudah berubah oke disini sudah berubah jadi ap man 12 s oke teman teman semuanya kalau ada yang serang mau dikoreksi sekianlah tadi setting ap mainbox 12 s semoga bermanfaat terima kasih terima dikore 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 bermanfaat n bermanfaat dikori dikore dkore